Kemuliaan baginya yang bertantang selamanya Semua mahkota duduk di hadapannya Sempat puji dan sang Raja Kemuliaan baginya yang bertantang selamanya Semua mahkota duduk di hadapannya Sempat puji dan sang Raja Haleluya Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini Terimalah salam dari mimbar ini Shalom J.J.Z Belum semuanya bisa lebih semangat lagi Shalom C.Jantung Apa kabar semuanya saudara Tuhan Yesus itu baik, amin Saya belum melihat tangan-tangan yang gak sabar diberkati firman Tuhan Bisa lambaikan tangan saudara, boleh kasih salam kiri kanan saudara Katakan saya senang duduk di samping kamu Ayo bilang saudara Haleluya, kalau engkau single Pegang tangannya Erat-erat doakan dalam hati saudara Puji Tuhan Senang sekali bisa kembali melayani saudara Saya WA Pak Albert Beberapa waktu yang lalu cuma pengen Nanya kabarnya langsung dijawab Pak kapan lagi di JCC katanya gitu ya Saya langsung bilang jam 11 Puji Tuhan Dikasih kesempatan Mari sama-sama kita akan belajar Saya sedang memulai sebuah seri kotbah Dengan judul The Great Reversal Atau pemutar balikan yang luar biasa Ini sebuah part bagian yang kedua Saudara yang belum menyaksikan bagian yang pertama Bisa melihat di Youtube channel Deddy Kolbuze saudara Di Close The Door Ada di Youtube channel pelayanan kami Di Kerinduanku Ministri Dan di bagian yang kedua ini Saya beri judul kotbah saya Adalah dukacita yang mendatangkan berkat Dukacita yang mendatangkan berkat Apa saudara? Yang mendatangkan berkat Mari kita buka Diambil dari sebuah sabda bahagia Yesus Ada delapan kebenaran Dan kita akan masuk kepada bagian yang kedua Injil Matius 5 Ayatnya yang keempat Injil Matius 5 Ayatnya yang keempat Yang sudah disana Sama-sama dengan saya katakan Saya pasti diberkati Yuk sama-sama kita baca JCCC jantung 3, 2, 1 Ya Berbahagialah Berbahagialah orang yang berdukacita Karena mereka akan dihibur Kalau kita baca ayat ini Pasti banyak dari saudara Tidak akan setuju Karena dukacita dengan bahagia Itu bukan pasangannya Bahagia itu diberkati Betul apas dia Bahagia itu tidak ada masalah Bahagia itu tidak ada tantangan Bahagia itu tidak ada air mata Tetapi Yesus datang dengan sebuah pengajaran Makanya disebut The Great Reversal Memutar balikan Di perikop yang pertama dikatakan Berbahagialah mereka yang miskin Di hadapan Allah Kita kan gak mau miskin Ada yang mau miskin angkat tangan Kalau ada angkat tangan Saya doakan hari ini Saudara Alkitab bilang Yesus bilang Berbahagialah mereka yang miskin Makanya para pendengarnya Dari berbagai macam latar belakang Mereka syok Mereka kaget Karena bagi mereka Kayak itu baru bahagia Tapi Yesus bilang Berbahagialah orang yang miskin Di hadapan Allah Karena mereka akan mempunyai surga Dan di bagian yang kedua Mereka belum selesai Dengan syoknya mereka Karena mereka kaget Kok miskin bahagia Yesus tambah lagi dengan bilang Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Mari kita lihat bahagia Dari versinya dunia Dunia bilang demikian Bahagia dari sudut pandang budaya Atau dunia Adalah berbahagia ketika segala sesuatu Berjalan dengan lancar Itu bahagia Kita kan seneng ya Kalau kita semua rancangan kita Plan kita Kita pacaran sama dia Kita udah taruh di foto HP kita fotonya dia Tolong dibantu lah Ketawa kayak HP kayak gitu Nunggu lucu ya Sudara ya Kita kan bahagia gitu Bahkan kita punya email kita Namanya dia Ya kan Mylopolever At gmail.com Ya kan Tapi kan Berbahagia itu ketika segala sesuatu Berjalan dengan lancar Yang kedua Bahagia itu ketika semua impian kita tercapai Kita mimpi pengen jadi polisi Oh puji Tuhan Malah ditangkep Kita mimpi pengen jadi dokter Eh puji Tuhan jadi dokter Itu bahagia Bahagia selanjutnya adalah Menurut dunia Bahagia itu adalah Bebas dari kesedihan Dan duka cita Tapi Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda Mungkin kotba ini gak akan populer Mungkin kotba ini gak akan menyenangkan Telinga sodara Yang baru ikut Tuhan karena cari duit Yang ikut Tuhan cari berkat Salah gak? Gak salah Tapi kalau udah lama ikut Tuhan Sodara harusnya gak cari lagi berkat Tapi cari Tuhannya Karena kalau sodara punya Tuhan Maka segala berkatnya punya sodara Amin Nah apa bahagia Menurut Yesus Yesus berkata Bahwa ketika kita berduka cita Ketika kehidupan menjadi sukar Ketika kita mengalami penderitaan paling dalam Yang pernah kita alami Ketika kita sampai pada ujung akhir Dari diri kita sendiri Maka pada saat itulah Kata Yesus bukan kata Gideon Kita berbahagia atau diberkati Mungkin kalimat Yesus terdengar gila Mungkin kalimat Yesus terdengar gak masuk akal Mungkin kalimat Yesus mengusik zona kenyamananmu Apa hubungannya sakit hati sama bahagia Apa hubungannya ketika saya lagi mengalami penderitaan Kok dibilang bahagia? Tapi ini yang mau saya bilang sama sodara Makarios dalam bahasa aslinya bicara mengenai bahagia Makarios adalah orang yang berduka cita Yang mau meresponi Panggilan kebahagiaan Yang datang dari Tuhan Kebahagiaan makarios adalah kebahagiaan Yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun Ada orang kalau bahagia awal bulan Akhir bulan gak bahagia Tadi ketawamu kau tau kan bicara gaji itu Ada orang bahagia itu Tergantung timbangan pada pagi hari Itu biasanya ibu-ibu itu Kalau timbangannya naik Suka citanya hilang Tapi kalau timbangannya turun sampai nol Karena bayi dia Bahagia adalah menurut Alkitab Bahagia adalah kebahagiaan yang tidak bisa disentuh Dihilangkan oleh kesedihan Oleh penyakit Oleh duka cita Oleh kuasa-kuasa yang lain Makanya Masmur 34 Ad 19 Saudara sabar sebentar Pulang dari tempat ini kau pasti diberkati Yuk sama-sama kita baca Masmur 34 Ad 19 3 2 1 Ya Tuhan itu Ia menyelamatkan Ini yang ngomong Daud Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Kalau hatimu lagi sakit hari ini Kalau engkau lagi kecewa Kalau engkau lagi pahit Kalau engkau nangis setiap malam Berarti engkau orang yang dekat sama Tuhan Kenapa lagi patah hati kau? Mari kita lihat bahagia Menurut versi dunia Contohnya Ayub Ayub menurut dunia itu berbahagia Kenapa? Kaya Pernikahannya bahagia Anak-anaknya hidup baik Tujuh anak laki-laki Tiga anak perempuan Tujuh ribu ekor kambing domba Tiga ribu ekor unta Kalau Ayub orang Batak pasti lima ribu babi Namanya Ayub Siagian Itu yang ketawa pasti orang Batak itu Namanya Cijantung gitu loh Dari muka-mukanya segi empat semua ini Orang Batak itu hebat-hebat Polisi Caksa Tentara Copet Loh di semua suku ada 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 orang Batak Saya pernah datang tuh di acara pengacara Natalan pengacara Udah paling gede Salah lagi nyanyinya Dia nyanyi lagu sungguh indah kau Tuhan Sungguh indah kau Dia nyanyi Indah kali kau Tuhan Loh kita kan sebagai pendeta yang baik hati Kita kan menegur dengan kasih Saya bilang amang sungguh indah Oh iya 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 Pasrep Indah kali kau Kita kan pendeta harus sabar Saya corek lagi Amang sungguh indah Bukan indah kali Oh iya 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 Ketiga kali gak ada perubahan Indah kau Dia mati Terserah kau lah Lapet Serah kau aja lah Saya punya namburu Namburu Nanya saya Bontot Dimana rumah kau Aku bilang Di tebet Bau Hah Tibet Iya tebet Bukan Tibet Samanya itu Orang Batak itu Yesus Yesus Johannes Ada orang Batak Saudara Pendeta Lewat cawang Ada copet Orang Batak juga Kan biasa kan Pendeta ini mau dicopet Pendeta nengok Biasa Bahasa Ibrani Dan boy songoni Jangan begitu Amang pandita Ini pendeta Ih copetnya bilang Jangankan pendeta Yesus pun kucopet Kata Udahlah Kita doberkat aja Langsung Ayub Ayub Dia kaya Menurut dunia Dia bahagia Tapi kapan Ayub Ngalamin Tuhan Secara luar biasa Ayub ngalamin Tuhan Bahagia versi Tuhan Ketika Ayub Mengalami Anak-anaknya mati Kehilangan Seluruh ternaknya Kesehatannya Terganggu Ada barat busuk Di seluruh tubuhnya Kita bilang Dia harus memecahkan Beling Dan mengorek balanya Bahkan istrinya bilang Kutukilah Allah Dan matilah Tetapi firman Allah Berkata dalam Ayub 42 ayat yang kelima Sampai setan Bingung sama Ayub Karena menurut setan Ketika harta diambil Ketika anak diambil Ketika kenyamanan diambil Setan pikir Ayub akan berbalik Dari Tuhan Tetapi ini perkataan Ayub Mari sama-sama Kita baca Ayub 42 ayat yang kelima 3 2 Ya Hanya Aku mendengar Kita baca bagian ayat Dengan semangat Tetapi Mataku Kapan Ayub mengalami Tuhan Ketika dia mengalami duka cita Kapan Ayub mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Secara luar biasa Ketika Ayub mengalami Kematian dari anak-anaknya Seringkali ketika kita bahagia Kita lupa sama Tuhan Seringkali air mata Yang membuat kita kembali sama Tuhan Betul apa tidak Bukan masa Bukan masa senang yang buat kita ingat sama Tuhan Kadang-kadang rasa sakit dipakai oleh Tuhan Untuk kita mengingat bahwa kita perlu Tuhan Kadang-kadang air mata menyucikan dosa kita Kadang-kadang air mata membuat kita kembali sama Tuhan Kadang-kadang kemiskinan, pemecatan, kabar buruk Kadang-kadang hal yang kita gak suka Tuhan pakai Agar kita kembali sama Tuhan Saya pernah bilang sama saudara Selama 4-5 bulan belakangan ini Awalnya ketika mengalami masalah Mengalami tantangan Kami sama istri teriak sama Tuhan Tetapi pelan tapi pasti Di tengah badai itu Yang tadinya hati saya penuh dengan kesibukan pelayanan Penuh dengan teman-teman Tapi ketika ada masalah Teman pergi Kesibukan mulai gak ada Semua ada ruang kosong di hati saya Yang Tuhan menanti Untuk mengisi ruang kosong itu Kadang-kadang Tuhan bikin saudara Melewati lembah air mata Tapi justru di lembah air mata Kamu ketemu Tuhan Kadang-kadang Tuhan pakai yang namanya utang-utang Justru di tengah utang-utang Kamu ketemu Tuhan Kadang-kadang Tuhan pakai yang namanya pemecatan Justru di tengah pemecatan Kamu ketemu Tuhan Tuhan Baca di Alkitabmu Lima roti dua ikan Harus roti dipecahkan Baru ada musisat Baca Alkitabmu Yang namanya Perempuan itu ketemu Yes perempuan bersina Harus memecahkan burung-buyung minyak itu Baru ada musisat Dalam hidup kita ikut Tuhan Orang Kristen saudara Suka gak suka Mau gak mau Akan ada momen dalam hidupmu Dia bawa kau melewati lembah kekelaman Dia gak puterin lembah kekelaman itu Dia gak bikin kau gak lewat itu Dia bikin kau harus lewat itu Tapi kabar baik Pada bagi jemaat JCC sejantung hari ini Di lembah kekelaman itu Engkau Akan menemukan Yesus Ayo kasih tetep kangen dulu Buat Tuhan Seorang hamba Tuhan Eugene Patterson Listen carefully Ini memberkati saya Anda diberkati Saat Anda telah kehilangan Sesuatu yang paling Anda kasihi Karena hanya dengan demikian Anda bisa dipeluk Oleh dia Yang paling Mengasihi Anda Saya beberapa waktu lalu Ketemu dengan seorang general Kami ketemu Ngobrol di rumahnya Dia mengeluarkan sebuah statement Saya tahu anaknya sedang sakit Anaknya mengalami skolosis Tulangnya saudara begini Dan menurut dokter Saudara Tulangnya kalau dibiarkan Akan kena ke jantungnya Ke paru-parunya Dia bilang sama saya Namanya anak Kalau diri sendiri masih bisa kuat Kita orang tua ngerti Betul orang tua? Jomblo-jomblo jangan bilang betul Dia bilang kalau anak saya Saya gimana pak? Tapi dia bilang sama saya Justru Justru di momen ini Dia bilang itu momen Yang paling saya bahagia Sama istri kaget Saya bilang kok bahagia pak? Karena di momen Anak saya di vonis dokter Tulangnya bengkok Saya jadi belajar gitar pak Buat nyembah Tuhan Walaupun cuma bisa kunci C doang dia Justru di momen itu pak Kami nyembah Tuhan pak Justru di momen anak saya di vonis dokter Tulangnya bengkok Justru di momen itu Tiap malem Kami nyembah Yesus Saya sama istri gak berantem lagi Sama anak gak ribut lagi Saya tahu kotba ini gak populer Saya tahu sudah berharap kotba berkat kan Kau diberkati tujuh turunan Amin Kau naik bukan turunan Amin Bahkan saya belum ngomong aja Udah amin kok Amin Saya paling bahagia Amin amin Karena bukan kau yang ngalamin kan Karena kau duduk aja gitu kan Kenapa paling bahagia Karena di momen ini tiap malem Tuhan saksi perkataan saya Gak bisa tidur kalau gak nyembah Gak bisa tidur Kalau gak doa Justru momen ini Justru momen Dimana kami paling deket Saya sama Tuhan Yesus Besti BBF Best friend forever Saya doa Jangan takut Jangan takut Akan ada momen dalam hidup orang percaya Kau ngalamin itu Kau melewati itu Awalnya duka cita Tapi kalau engkau setia ikuti Tuhan Dia ubah duka cita Mendatangkan kemuliaan Bagi nama Tuhan Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa Mari kita melihat manusia Dari sananya ingin menghindari penderitaan Kita dari sananya Dari sananya kita kalau ada penderitaan pengen lari Tapi ada penderitaan yang datang Memang Tuhan izinkan terjadi Yang kita sebut dengan godly sorrow Rasa sakit yang memang roh kudus yang menginisiasi Rasa sakit yang memang roh kudus taruh di hati Akan ada momen dalam hidup orang percaya Saudara ditarik dari zona nyamanmu Dibawa Tuhan ke zona imanmu Tuhan akan tarik saudara dari tempat kesukaanmu Dibawa engkau ke tempat yang engkau gak suka Tetapi tujuannya bukan untuk menyakiti saudara Tujuannya untuk kebaikan bagi saudara Karena Tuhan gak mau saudara Biasa-biasa saja bilang amin Tuhan gak rela saudara Biasa-biasa saja katakan amin Suatu hari anak saya harus vaksin Kami bawa ke dokter Dibawa ke dokter Dia udah bilang papa Jangan disuntik ya Saya gak jawab karena kalau bohong dosa Kalau jawab pasti dia gak mau dateng Saya bawa dia ke rumah sakit Sampai di rumah sakit ketemu dokter anak Duduk Dan dokter anak mau bilang Gene tidur ya Ngapain Gene tidur di rumah Disini tidurnya enak Pokoknya bisa mimpi surga Dia tiduran Dan mulai saya pegangin tangan kiri Istri pegangin tangan kanan Suster pegangin kaki Dia udah mulai merasa sesuatu yang buruk akan terjadi Dia mulai lihat saya Saya lihat dia Kita lihat-lihatan Dia bilang gini Papa Papa Ini mau diapain papa Dia dokter bilang Enggak sakit kok Cuma kayak digigit semut Semut mana yang gigit kayak begitu Dan mulai dokter ngambil suntikan Disuntik Dia mulai teriak Dia bilang gini Papa Papa Saya jawab Gene Gene Dia bilang papa Papa tolongin gini Tolongin gini Tapi yang bikin dia kaget Saya gak stop itu Tapi saya pegang tangannya Dia teriak Papa Papa kok diem Gue papa diem Saya bilang saya tahan pegang tangannya Udah selesai disuntik Suntiknya ngatu lagi Disuntik lagi Papa Papa Saya tahan Saya tahan rasa Rasa saya pengen nolongin dia Walaupun dia nangis Saya bilang sabarna Sabarna Dan yang bikin dia kaget lagi Setelah disuntik Saya bilang makasih sama dokternya Makasih ya dok Dan yang bikin dia kaget lagi Setelah makasih pulang Saya kasih duit Dok nih Di mobil dia marah Kok papa gak bilang gini Kan sakit Begini Saya bilang sama dia Kamu gak ngerti nak Coba jelasin Bocah Gue bilang nih Gue selepet Balik lagi Kan dungan lo Papa kok gak bilang gini Saya bilang gini Kalau gini gak divaksin Nanti gini karena penyakit Gini gak ngerti sekarang Hari ini mungkin hidupmu Seperti gini Yang mungkin Tuhan Ijinin sakit terjadi Sama saudara Dan kok teriak gitu Tuhan kok gak bela Katanya Tuhan Tuhan kok gak pelihara Kalau kau lari Percaya omongan saya Giden 1 ayat 2 Kalau kau lari dari proses Berapa waktu kemudian Ketemu lagi sama proses itu Lari lagi Ketemu lagi Semakin sering kau lari Semakin lama Dia proses Engkau Maka saya suka bilang Kalau lagi diproses sama Tuhan Lemesin aja saya Jangan dilawan Amin Mari kita lihat Saudara Saya masuk kepada Poin saya Apa yang dimaksud Dengan dukacita Bagaimana Dukacita yang Allah maksud Di arkitab ini Dukacita Saya tadi telah jelaskan Sama saudara Bagaimana Tuhan Membawa kita Dalam momen Iman gak bertumbuh Di zona nyaman Iman bertumbuh Di zona yang tidak nyaman Kekristenan yang dewasa Tidak muncul Dari keadaan yang baik-baik saja Gak ada Laut yang tenang Tidak menghasilkan pelaut yang tangguh Harus ada badai Baru ada pelaut yang tangguh Kalau saudara pengen jadi Kristen yang perkasa Kristen yang seperti di arkitab Kristen yang luar biasa Maka siap-siap Hidupmu akan mengalami Banyak tantangan Akan ada banyak badai kehidupan Tapi melalui hidupmu Karya Yesus Nyata Dengan luar biasa Nama Tuhan dipermuliakan Ayo tepuk tangan Di atas kepalamu dulu Saudara Banyak orang Kristen Gak mau diproses Maunya berkat Banyak orang Kristen Gak mau ngelewati Lembah kekelaman Maunya lembah Berkat dan sebagainya No Hari baik dan hari buruk Dipakai Tuhan Untuk membentuk Orang percaya Amin Baik berkat Atau masalah Dipakai Tuhan Untuk mendewasakan Saudara Bilang kiri kanan Saudara Gak usah banyak moncong Lu bilang Saudara Amin Sambil saya undang Pemain Silat Pemain musik Bisa bantu saya Pemain keyboard saja Gak usah Rame-rame yang tadi bilang Mau berantem kita Yang pertama Apa yang dimaksud dengan Duka cita Duka cita adalah disini Adalah berduka cita Atas dosa kita Godly sorrow Sebuah perasaan Malu di hati Sebuah perasaan Menangisi Dosa-dosa kita Bukan mengglorifikasi Dosa kita Sebuah perasaan Bahwa kita ini Gak layak Di hadapan Allah Sebuah perasaan Kalau Tuhan Hitung dosa kita Gak ada yang berani Mengangkat kepalanya Saya tanya sama saudara Kalau Tuhan munculin Semua nih Dosa kita Di LED yang gede ini Video-video kita Dimunculin sama Tuhan Saya rasa Gak ada satupun Yang berani bilang Oh saya orang benar Jadi ketika Daud ditegur Oleh Nabi Nathan Daud mendekati Batsheba Daud membunuh Suaminya Uriah Daud melakukan Berbagai macam Untuk memuaskan Kedagingannya Nabi datang Datang kepada Daud Ini saya suka dari Daud Mengapa Daud disebut sebagai The man after my own heart Padahal Daud pembunuh Padahal Daud pezinah Padahal Daud orang yang gak beres Tapi kenapa Tuhan bilang The man after my own heart Orang yang berkenan di hadapan Karena ketika Daud Mari kita lihat ayatnya Ayatnya yang ke delapan Ayat yang ke delapan Satu Samuel Dua Samuel 12 Ayat yang ke delapan Gue dikasih yang sedih-sedih mas Saya diberkati amin Yuk sama-sama kita baca Tiga, dua, satu Ya Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan Nabi Nathan by the way Nabi kecil Bukan Nabi besar Artinya bukan Nabi Seperti Samuel Ketika Nathan menegur Daud Raja itu Daud itu Raja Dia bisa bilang Atau pasukannya Ini kurang ajar nih orang Tahu dosa gue Panggil pasukan Buang ke pulau seribu Tapi apa yang dilakukan Daud Daud gak banyak Aku bersalah di hadapan Tuhan Daud menangisi dosanya Dan membereskannya Makanya Masmur 130 Bilang demikian Masmur 51 maksud saya Masmur 51 Ayatnya yang ke 13 Masmur 51 Masmur 51 Janganlah Membuang aku dari Janganlah Mengambil rohmu yang Ketika Allah menegur Adam Bukan Adam Suaminya Inu Ketika Allah menegur Adam Ada yang bilang gini Perempuan yang kau tempatkan Di sisiku Dialah Adam Adam udah salah Tapi nyalain orang Ketika Tuhan Tegur Saul Saul bukannya bertobat Tapi minta kepada Samuel Agar kerajaannya Gak diambil Tapi ketika Tuhan Menegur Daud Tampilkan ayatnya Masmur 50 Ayat sebelumnya Janganlah Membuang aku Dari hadapan Janganlah Rohmu yang kudus Daripada Kalau saudara Jatuh Salah Salah-salah aja Udah Minta ampun Beresin Maju sama Tuhan Yang setuju bilang amin Daud Merasa menyesal Bukan karena Dosa Dosa memang salah satu motivasi Daud Tapi Daud Menangisi dosa Karena dia tahu Dia sudah melukai hati Tuhan Beda kan Beda kan Ada orang ke gereja Karena takut api neraka Tapi ada orang ke gereja Karena sayang Kangen sama Tuhan Beda Ada orang melayani Supaya diberkati Tapi ada orang melayani Karena Tuhan Terlalu baik sama saya Beda Beda Daud Melaku Merasa menyesal Bertobat Bukan karena Daud Bukan karena hanya dosa Tapi karena Daud Merasa telah melukai Hati Tuhan Karena Daud Dekat sama Tuhan Gimana sih Kayak saudara deket sama orang Saudara bukan takut Karena kesalahan Tapi karena saudara Takut dia terluka Kenapa saya sama istri saya Kami menikah Saya jaga hidup saya Kenapa Bukan karena Saya gak kuat Kalau lihat dia menangis Saya gak kuat Saya jaga hidup saya Karena saya gak mau Dia nangis Asal saya lihat Anak saya dua orang Saya janji sama diri Saya atas anugerah Allah Saya mau jadi papa Yang bikin banggain dia Saya mau Genesaret Dan Johanes Besar Kalau dilihat orang Papanya lewat Itu papaku Saya gak mau tuh Ada orang bilang Kenapa anak babi Jalannya nunduk Karena malu Bapanya babi Gak lucu Namanya usaha Ada orang udah Dia ngerebut suami orang Bangga lagi Lu sih gak bikin dia bahagia Gue bikin bahagia dia Melanyanyi lagi Jadikan aku yang kedua Buatlah hidupku bahagia Ada orang Ada orang Udah nyakitin orang Bangga lagi Oh gue labrak dia Gue labrak dia Gue tegor Gak bisa jawab dia Bangga Ada orang Mobilnya disalip Gue salip balik Bangga Ada orang Diomongin Dibalas Emang lo aja Ngomongin Emang cuman lo punya mulut Gue juga punya mulut Bangga Kita hidup di generasi Yang kalau buat dosa Bangga Boro-boro Ditegor Tapi Daud Menangisi Siapa sih gak pernah buat dosa Yang membedakan apa Hati yang mau bertopat Itu yang membedakan Amin Apapun keadaan saudara hari ini Apapun masalah yang saudara hadapi Saudara mau datang sama Tuhan Berbalik arah Mengakui Membereskan Menyelesaikan Kau akan melihat Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi Tuhan akan putihkan seperti salju Sekalipun kelama selalu Mungkin dulu saudara dilihat orang jadi ulat Menjijikan Hama Tapi kalau kau datang sama Tuhan Ulat Tuhan bisa ubah jadi Kupu-kupu Tadinya menjijikan Sekarang indah Tadinya hama Sekarang justru membantu Menyerbukan bunga-bunga Yang setuju bilang amin Ada istri curhat sama istri saya Kami lagi makan Dia bilang gini Pak dulu aku kalau doa sama Tuhan Pak selalu laporin kamu sama Tuhan Aduh suamiku begini Suamiku begini Suamiku begini Tiap kali doaku Air mataku buat kamu Pak Tapi sekarang Pak Semenjak kamu diproses Tuhan Pak aku ngucap syukur Kenapa ngucap syukur sekarang Doaku bukan komplain soal kamu Tapi doaku ngucap syukur Kamu diubahkan Tuhan Mungkin mamamu doa selama ini Minta engkau bertobat Karena engkau anak yang nakal gitu Tapi saya doa Nanti mamamu akan berdoa sama Tuhan Bukan karena kelakuanmu yang buruk Tapi mamamu akan berdoa sama Tuhan Berterima kasih Karena anaknya yang buruk itu Diubahkan Tuhan Jadi anak kebanggaan bagi orang Tuhannya Saya berdoa mungkin suamimu Kau berdoa selama ini suamimu Didoakan gak beres Tapi saya berdoa suatu hari Engkau istri akan mengucap syukur Karena suamimu diproses Tuhan Dan suamimu jadi suami yang takut akan Tuhan Saya berdoa mungkin dulu Saudara dan saya Hama, ulat, menjijikan Gak pantas, merugikan Tapi kalau engkau datang sama Tuhan Tuhan ubah saudara dan saya Jadi kupu-kupu yang indah Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya Bilang kiri kanan saudara Jangan pernah menyerah bilau Bilang sama yang baru ngomong Kita bisa lebih baik Kan sama-sama kita kasih tepuk tangan dulu Yang luar biasa Keteraikan firmanmu Tuhan Bertumbuh berakar menjadi rema Kami bersyukur atas kasihmu Kami bersyukur untuk kebaikanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kemuliaan bagi dia Yang bertantang selamanya Semua makota Tuduk di hadapannya Sempa kuji dasar Raja Kebuliaan bagi dia Yang bertantang selamanya